Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak adik-adik semua, pada hari ini, malam ini, kita akan belajar dari sebagian firman Tuhan, dimana kita nanti akan belajar dan merenungkan firman Tuhan melalui Mari Membaca Alkitab yang terambil di dalam kitab Lukas Pasal 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-59 dengan tema kekhawatiran yang tak berguna. Belum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu minta pimpinan dan mohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Terima kasih Tuhan, jika pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, di mana kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh belajar untuk merenungkan akan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Bapak, kiranya Engkau mau tolong kami, Engkau mau mampukan kami sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh belajar untuk mengerti akan firmanmu ini Tuhan. Dan kami juga sebagai anak-anakmu, kami juga dimampukan untuk melakukan firmanmu ini di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon amin. Kita akan baca dalam Injil Lukas, pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan 59. Demikian firman Tuhan. Sempenara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang parisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup bagi yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, Hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Takutilah dia, bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malekat-malekat Allah. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, Ia akan disangkal di depan malekat-malekat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, Ia akan diampuni. Tetapi, barang siapa mengujat roh kudus, Ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga roh kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan luas padalah terhadap segala ketamakan. Sebab, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian, ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya, Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, Apakah yang harus aku perbuat? Sebab, aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahmu. Lalu katanya, Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau setiakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Karena itu aku berkata kepadamu, Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu kuatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga baku yang tidak memintal dan tidak menentun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang di hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikianlah didandani Allah, terlebih lagi kamu hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan-kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak mengangat. Karena itu, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendak pinggangmu tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintunya. Berbahagialah hamba-hambanya yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangmu, dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam, atau pada dingi hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahui lah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang saat yang tidak kamu sangka. Kata Petrus, Tuhan, kamilah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang. Jawab Tuhan, Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana akan diikat oleh tuannya, menjadi kepala atas semua hamba untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak dia sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Ada pun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang digendaki tuannya. Ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercaya daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melempar api ke dalam bumi. Betapakah aku berharap api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya dari hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara lima orang di dalam satu rumah. Tiga melawan dua dan dua melawan tiga. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertuannya melawan menantu perempuannya dan menantu perempuannya melawan ibu mertuannya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup mau bertarahan ini akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hei orang-orang monafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Supaya jangan engkau diseret kepada hakim dan hakim menerahkan engkau kepada pembantunya. Dan pembantu itu melempar engkau ke dalam menjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak-Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dikisahkan ada seorang pemuda bernama Mark. Setelah ia menghabiskan beberapa waktu untuk membersihkan mobilnya, mungkin sekitar 3 jam ia membersihkan mobilnya, Mark pun kemudian mundur beberapa langkah dari mobilnya, memandangi mobilnya dengan kagum dan dia merasa begitu bangga akan pekerjaan yang baru saja dia lakukan. Semuanya terlihat mengkilap. Ban, pamper, stir, dashboard, semuanya bersih, semuanya mengkilap. Kemudian ia duduk di kursi mobil. Ia menyetel radio yang ada di mobilnya dan mengeraskan volume bus yang ada. Pagi itu, Mark ternyata telah memasang empat speaker baru di dalam mobilnya dan sekarang ia memperbesar suara radio yang ia putar di mobilnya hingga seluruh lingkungan tetangganya pun ikut bergetar. Tak seorang pun yang memiliki sound system mobil yang begitu canggih. maka Mark memutar suara radio dengan begitu kencangnya. Ia bangga dengan mobilnya. Di lain tempat, Melissa sedang duduk di meja belajarnya. Sedangkan saudaranya, yaitu si Mark mengganggu suasana belajar Melissa yang tenang. Melissa pun kemudian berkata, aku tidak dapat mempercayai hal ini. Tetangga kita pasti akan membenci kita, Mark. Frustrasi mendengarkan suara mobil saudaranya yang begitu kencang, Melissa pun bersandar pada meja tulisnya dan kemudian mengambil majalah terbitan terbaru. Melissa membuka lembaran demi lembaran majalah itu dan ia ternyata menemukan satu lembar yang berisi iklan. Iklan yang ditempatkan dalam satu halaman penuh. Dan Melissa pun berkata dalam hati, aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan baju seperti ini. Bapak-Ibu Frustrasi yang dikasih Tuhan, kisah singkat tentang Mark dan Melissa menggambarkan sikap kita yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Kita menemukan diri kita begitu tersergap dengan kepentingan sendiri. Entah itu uang, entah itu mobil, entah itu sound system stereo terbaru, entah itu permainan-permainan, entah itu pakaian, sehingga hal ini menguasai waktu dan pikiran kita. Kita memikirkan bagaimana kita dapat menghasilkan lebih banyak uang, atau bagaimana kita dapat membeli baju model terbaru yang kita inginkan. Kita begitu sibuk dengan banyak hal, sehingga kita tidak dapat tidur dan kita tidak dapat berpikir tentang hal-hal yang lain. Tuhan Yesus tahu bahwa kita akan tergoda untuk berfokus pada materi-materi yang seperti itu. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Tukas 12 ayat 22 sampai 23. Daripada khawatir tentang pakaian mobil atau materi yang lainnya, Allah mengendaki kita untuk menggunakan energi kita untuk berpikir tentang cara-cara melayani dia. Jika kita memakai energi kita untuk berpikir tentang Allah, maka Allah berjanji untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Dapatkah kita percaya pada janji Tuhan itu? Tentu saja kita harus percaya. Tuhan menciptakan segala sesuatu dan seluruh dunia dan semuanya itu ada dalam kuasanya. Ia mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita dan ia dapat mencukupkannya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur pada malam hari ini kami diingatkan akan firmanmu firman yang mengingatkan kami agar kami tidak khawatir akan pemenuhan kebutuhan hidup kami. Selagi kami berjerih lelah berusaha selagi kami bersandar kepada Tuhan maka kami yakin Tuhan akan mencukupkan kebutuhan hidup kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Mampukan kami untuk tidak terfokus pada materi-materi yang ada di sekitar kami tetapi mampukan kami untuk terus berfokus pada Tuhan sebab engkau lah sang pemberi kecukupan. Kami akan beristirahat kiranya Tuhan sertai istirahat malam kami berkati istirahat malam kami sehingga esok pagi kami boleh kembali bangun dengan segar berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan memberkati Sampai jumpa di video